Ringo di bawah George, aku nggak punya gokil ini menunjukkan bahwa Mas Vega adalah.. seorang penggemar Rolling Stone seorang penggemar Rolling Stone ya hahahahahha You, what's up, Su? udah sampai di.. eh.. tempatnya.. Mr. Adrian Macarinata dan kita akan melakukan wuiss udah siap dia hehehe udah tau lo nyerang kameranya gue bayar cemata yoi hehehe jadi ya, excuse seperti yang sudah kalian lihat di instagram halo saya Adrian saya Bani saya Vega Antares saksikan kami bertiga live di instagram kami masing-masing hari Jumat tanggal 10 Juli 2022 jam 3 sore dan kami akan membawakan lagu baru yang merupakan jawaban dari lagu pilihan kalian maka kami membutuhkan partisipasimu dan proyek ini kami memberikan namanya adalah Answer Project Answer Project tertarik ikutan keterangan lengkapnya swipe ke kiri sekarang ayo Saiki, Saiki, Saiki 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 loh hahaha contohnya ini adalah lagu original yang kamu pilih ajarin yang kutubisa menjadi yang engkau cinta setelah perlu ku mengajarimu ku yakin kau mengerti aku ucayang kita punya project namanya Answer Project yep dimana kita akan membalas lagu-lagu pilihan kalian kebalik nih yep yes so mari kita siap-siap dulu apa kabar mas Vega ini mas Vega dia kemarin luar abis tidak enak badan karena kepadatan jadwalnya dia terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak dia tetap hahaha hahaha cuman sibuk doang sibuk-sibukin aja iya weh apa? iya japan pak japan pak parking 30 juta hahaha yes hahaha nice iya lah katanya sih gitu hahaha yuk kita meeting dulu kamu pengen beli headway nungguni ban yes hahaha hahaha kalo 40 juta aku beli 30 juta hahaha hahaha idealis ya kalo dibawah 40 juta gak mau ya hahaha namanya itu belakang air hahaha hahaha apa ya ini ya apa 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 tuh hahaha 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 dia yang megang kita mas iya iya nanti aja main kerng-boi belok bukanya kamu nggak bisa bikin apa hahaha bikin satu baris yang mana hahaha hahah aku aku malah belum bikin hahaha kita bikinnya bareng-bareng temen-temen yoi gak apa-apa eh yang yang apa kamu bikin eh ya mas oh sini ini 30 juta mas hahaha gapapa yang tiga yang apa yang jadikan apa itu dua oke tapi kita sempat kepikiran gitu oh ya ya kepastian jadi gimana lagu aslinya gimana ya ya pokoknya dia aku akan kearkannya kan ini gitu tuh pokoknya iya oh baby Romeo baby Romeo iya 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 tadi gimana yang tadi yang direkam lagi hahaha oh itu inilah proses menjawab lagu best 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 apa rapnya dia gimana? ya terserah rapnya dia gimana artinya? oh gini oh sama kan? iya oke oke cobanya mari kita coba dulu ya coba lebih aurel ini hahaha ade ngelianto kak sih noles mah iya ade, ade gua pindah kan? iya emang top ade gua pindah kan? iya lah hahaha yes, kita sedang bersiap-siap yes soy beginilah kira-kira persiapan wuh live instagram answer project answer project jadi mereka pakai session cake session cake gue pakai H6 3 handphone dan 3 akun yang berbeda-beda tidak namun outputnya mendengarkan suara yang sama sama amazing bagaimana itu terjadi? nanti akan aku jelaskan oke siops mari ini mas Vega bawa mixernya sendokir gokil mari live langsung dari New York check yes terus jadi answer project ini sebenarnya sebuah project original kita bertiga bikin kita gak bawain lagu orang lain justru kita punya misi untuk membuat lagu karya kita asli so kita punya target kalau memang ini kan baru episode 1 ya mas ya anggaplah 10 episode berjalan lalu terkumpul 10 lagu 10 lagu itu akan kita produksi secara serius dan insya Allah kalau memang dana crowdfunding terkumpul dari teman-teman kita akan produksi ini dengan bagus kita rilis dan kalian bisa denger di digital platform favorit kalian begitulah kurang lebih ya enggak jadi dukungan kalian ini sebuah bentuk support untuk para pencipta lagu jadi hari ini wardrobe supported by apa? Cik Gitu Aja Store yes that's right ini ini menjadikan ini salah satu lagu pilihan kita ya untuk kita jawab lagunya lagu apa yuk lagu apa yuk kira-kira lagu apa ini adalah tebak lagu iya bukan menjawab lagu ya berpaju dalam pajuan kuda soalnya itu kalau di play terus nanti akan ketahuan instagram kalau kita ngeplay musik lain itu lagi kena copyright kena copyright betul ok silahkan yaudah terus lagunya itu adalah jika jika mencintaimu lagu dari astrid 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 basyar oh iya jadi kebetulan astrid memberikan komen di postingan gua mbak astrid nonton gak yuk enggak tahu nih semoga nonton ya semoga nonton semoga nonton komennya gitu jadikan aku yang kedua kak wah ini gimana mas regga eh gimana bikin lagunya jawabannya iyalah boleh 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 berani berani tapi kalau jadikan langsung dulu dong kita kan mesti pikir-pikirin dulu ini ya kita belum bikin perdana di tiga akun kami yang kami apa post feed kemarin itu banyak komen-komen ya ada yang minta lagunya Dream Theater ada yang minta lagunya siapa? mamang minta apa lagunya siapa sih? kemarin tuh Imogen Hip iya Imogen Hip sulit ya sulit juga itu ada juga yang minta lagu menado lantaran ngana oh serius loh enggak enggak iya 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 banyak sih di instagram gue ada yang request ngejawab lagunya Raisa oh iya betul apa lupa gue judulnya tuh kemarin Usai Disini Usai Disini ya mungkin bisa kita pikirkan di episode selanjutnya betul that's right banyak sih macem-macem Usai Disini yang mana ya Usai Disini gitu so sekali lagi temen-temen buat yang baru udah bisa kalian bisa nonton di live Instagram gua live Instagramnya Mas Adrian Marta Dinata live Instagramnya Mas Vega terserah kalian mau lihat dari sudut pandang mana tapi yang kalian dengar ini audionya keluarnya sama semua kita sama ya sama sama kalaupun ada yang error-error boleh di info juga ya sama halnya dengan nomor rekening nah kalau nomor rekening kebetulan pakai nomor rekening gua doang di tiga account ini ya jadi kalau ambil duit itu hilang dia iya betul ya gua ambil dua ribu sih boleh gak bercanda tidak boleh teman-teman ya tidak boleh dicontoh musisi-musisi berkorupsi itu tidak boleh ya teman-teman tidak boleh harus saling support seperti answer project ini gitu mungkin kita bertiga punya kesibukan masing-masing kayak Bani sibuk bermain dengan band-band lain juga gua sibuk dibalik layar juga untuk memproduksi sebuah jingle segala macam betul Mas Vega juga dengan Dewa namun ada saatnya kita harus saling berkesinambungan ya harus saling support lah betul mudah-mudahan dengan project ini menjadi pancingan buat kita supaya tetap punya akal sehat juga dalam situasi kayak begini that's right gua setuju banget ya enggak tetap berkarya betul karena jujur kita juga ikut prihatin dengan teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada dalam kesulitan betul gua setuju gitu ya semuanya butuh nih betul ya enggak salah satu sarana kita sebenarnya betul agar kita minimal agak gila-gila banget dah kita bisa tetap sadar tadi udah diungkapkan belum apa answer project itu menjawab apa gitu udah ya boleh dijelaskan lagi Mas boleh dijelaskan lagi selain menjawab lagu-lagu yang sudah ada efek kepencetan suaranya dua ngembun bro ini bro apa namanya melihat melihat fenomena sekarang banyak ya kita-kita juga selama ngamen dan sebagainya tetap membawakan lagu orang kan selama ini kan betul cuman karena kita harus work from home terus habis itu enggak bisa ngapa-ngapa lain ngapain lagi terus mesti bikin cover dan sebagainya tapi rupanya di luar sana bikin cover itu rupanya sedang dipersulit ya bukan dipersulit bukan dipersulit karena memang dari dulu kan udah ada aturannya betul kalau misalnya kita membawakan lagu orang dan kita mendapatkan penghasilan dari situ betul artinya kita udah udah campur tangan dengan kekayaan intelektual orang lain karya lain gitu kita harus belajar sekarang untuk berdikari untuk menghargai mereka para pencipta lagu ya semoga kedepannya kita bisa jadi contoh betul sekali nah berangkat dari itu yes daripada ngover kita nyobalah namanya manusia iya kenapa nggak kita membuat hit sendiri betul tapi dengan pancingan lagu-lagu mereka yang memang sudah hit duluan nah that's right kita butuh inspirasi kayaknya kita kehabisan inspirasi ya mas ya karena ternyata karena ternyata terinspirasi boleh boleh ya kan itu nggak ada larangannya betul tapi be inspired don't do plagiarism that's right itu dia maka dari itu kami makanya di beberapa hari kemarin kita minta partisipasi kalian teman-teman untuk menyantumkan tadinya ide pertama adalah tuliskan tema lagu ya mas iya tema lagu jadi bukan judul lagu temanya mau apa gitu ntar kita bikinin iya tapi terus habis itu kenapa nggak pakai lagu orang aja iya iya betul terus pasti lagu orang ada jawab pasti mengandung cerita dan cerita itu bisa mendapatkan apa istilahnya kalau misalnya apa tesis dan antitesis gitu kan ada-ada jawabannya gitu gokil ya 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 benar-benar nggak karena intinya orang menulis lagu itu either pernyataan ya pertanyaan atau cerita ya iya pernyataan pertanyaan betul-betul antara itu aja kan sebenarnya kebingungan wah kepiluan kamu agak ke kiri lagi boleh nggak kiri ya oke ke kiri sini lebih mendekati Adrian oh gini nah iya tapi ini ku jauh sebentar kamu tuh harus terlihat sebagai pemeraka arsa maka tapi tapi sebentar dulu tapi bukan berarti kita menghakimi yang meng-cover ya enggak enggak iya sih jadi kadang salah paham nanti daripada kita ini lebih baik kita eh daripada kita cover lebih baik kita bikin tapi bukannya kita menghakimi para peng-cover karena sampai detik ini pun gua kadang masih suka meng-cover lagu di YouTube betul that's right tapi di YouTube nah itu agak-agak agak rancu karena nantinya akan ada monetize dan sebagainya betul kalau mau cover menurutku di IGTV aja Bani betul menurutku sih ya benar-benar maka dari itu eh lah ini daripada gitu itu mendingan kita bikin lagu baru kan gitu kan berangkatnya dari situ kalau mau cover-cover masih enggak apa-apa enggak apa-apa kan kita suka sama lagu itu dan kita mau membawakan itu enggak ada masalah betul gue setuju sebenarnya artinya kan kita juga men-support si artisnya juga betul ini banyak ngomong kita ya iya nih ya wes gimana nih jadi jadi so far di episode perdana ini kita memilih lagu yang di request sama artisnya langsung betul sekali komen di temanku ya mas ya iya yoi lalu di sebenarnya di Bani juga ada komen dari anak-anak Hi-Fi betul dari Febri sempet eh eh dia request lagunya Hi-Fi oh itu lagunya gimana sih mas coba ban mainin ban masalahnya yang di request nih gua belum pernah mainin juga nih karena setelah album itu setelah album itu setelah album itu apa udah nggak manggung bareng Hi-Fi lagi oh lu diajak lagi dong baninya iya dong tapi kan udah nggak ada manggung lagi nih iya jadi sekarang kita ngapain eh ya udah kita kan udah milih dengerin lagu dulu ya boleh ya boleh kali ya boleh ya buat buat ini oke kita bahas ya iya buat karena minimal dengan kita jawab lagu ini kita harus tahu liriknya betul kan kita analisa dulu liriknya betul jadikan aku yang kedua dari Astrid eh jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu ini masih aku pasti rela aku pasti rela untuk melepasmu meskip ku kan terluka kan gitu wih gila ya kan itu baik-baik pertama tuh pertama tuh ya jadi kondisinya adalah si penyanyi perempuan itu eh akan merelakan si pasangannya entah laki-laki atau perempuan juga oke iya gak iya dong lho weh lho selama dia tahu kalau pacarnya yang satunya ini jadi pasangannya ini udah punya pasangan sebenernya pasangannya udah punya pasangan namun Astrid sebagai penyanyinya sebagai penyanyinya itu meminta ya meminta menyatakan kalau dia aku rela kalau dia lebih cinta tapi kayaknya dia gak cinta gak lebih cinta dari aku gitu oh makanya direfnya ya sesuai dengan judulnya adalah kita lanjutin ya kita lanjutin ya oke jadi merayu lah sebenernya ya jadi kalau aja kalau aja lu sendokir iya 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 dan kamu bukan yang aku puja tapi tapi ternyata kamu adalah seseorang yang aku puja gitu iya nah walau kamu tahu mungkin tinggalkannya berarti dia itu udah tahu sebenernya dia udah tahu kalau si cowok ini gak bakal ninggalin pacarnya kan bener tapi penasaran tapi mbak Astrid ini cukup optimis iya sebetul pencipta lagunya oh iya yang ternyata dinyanyikan oleh Astrid jadi kita perlu tanya ya nanti ya nanti kita tanyakan oh tanya ke siapa mas penyanyinya dong nanti dia akan join live di Instagram uuuu jadi ternyata sudah dikasih tahu nih ya yang akan live bareng kita nanti siapa ya iya sawah sepatu kan kan tadi udah janjian oh jadi surprise guys nanti Astrid kalau memang kebetulan dia tadi janjiannya jam 4 sih yes kalau dia masuk ke account gue live nanti kita akan ajak wuuu video live biar kalian bisa ngeliat langsung Astrid that's right jadi lagu itu tadi sudah kita pilih dari kemarin ya dari kemarin cuman gak dibikin-bikin tapi jawabannya baru terbuat sekitar 10 menit yang lalu ya 10 menit yang lalu betul mas Adrien tadi ada membuat jadi ini kita langsung masuk ke lagunya mau gak? iya boleh boleh dikit-dikit abis itu baru kita pull ya boleh teman-teman yang yang mungkin agak musikal asik jadi lagu lagunya Astrid kan tadi kan startnya di chord 1 ya iya lalalalalala jadi rumusnya adalah 1 2 6 4 gitu ya nah supaya mendapatkan jawaban yang tidak terlalu persis sama yes kita balik kita startnya dari 4 ban oke 4 1 6 5 jadi apa sih hey kau yang disana yes dengarkan ku yang disini gitu kira-kira gitu itu lirik dari Adrien Marta di nata baris pertama tuh ya kan hey kau yang disana dengarkan ku yang disini gitu kira-kira ya kan itu baru pembukaan dari lagu dari lagunya hei aku ada disini aku ada dan kamu ada disana ya aku tahu aku tahu hei hei gitu loh ya kan iya aku dengerin loh lalu kita lanjutkan lanjutkan oke baris berikutnya adalah jangan pernah mengira aku tak pernah memikirkanmu oh ini mengungkapkan bahwa eh walaupun kita berpisah nih gara-gara pandemi bangsat ini iya isok ah iya gak eh walaupun terpisah tapi jangan dikira aku tuh gak pernah mikirin kamu loh iya asik eh kok Beb belum belum bukan pacarnya dia oh gak boleh manggil Beb iya gak boleh namanya selingkuh iya gak boleh teman-teman tapi ini kan kita sebagai laki-laki menghargai kalau emang ada oh menghargai iya betul sekarang kalau ada orang punya perasaan sama lo gitu lo masih mau maki-maki oh iya bener kan oh iya gue tahu iya gitu cuman mohon maaf nih gitu kan maintain ya dalam dalam coba kita ulangi baik ya dari baik oke oke one two three four hey kau yang disana dengarkan ku yang disini eh dengarkan ini ku spasi dengarkan 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 kau yang disini ku yang disini nah gitu ya kan ulang 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 one two three black hey kau yang disana dengarkan ku yang disini jangan pernah mengira aku tak pernah memikirkanmu uh nah lanjutannya nah lanjutannya adalah konflik daripada kisah ini betul gak iya tapi kan tapi nah konfliknya bagaimana konfliknya nih konfliknya sebuah kisah sebuah film yang oke cerita adalah harus ada cerita dulu set 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 habis itu ada konflik konflik baru dan ada twist uang soalnya aku tak pernah memikirkanmu tapi keadaannya apa semudah seperti yang kau minta Oh ya minta aduh paling susah ngapal liriknya sama geser kesana nggak apa-apa ya oke minus aku bisa-bisa tapi Bani tuh ya partnya Bani oke kita partnya Bani ya one two three tapi kenyataannya tak semudah seperti yang kau minta di situ dulu baik satu ya harus dapet baik satu asyik ya itu aja asyik s refnya adalah ya ide dari Mas Adrian refnya kalau refnya jadikan aku yang kedua Buatlah diriku hanya gitu kan ya Nah udah langsung literally di answer ya nggak langsung dijawab gimana ya bahasa Indonesia aku ya langsung dijawab langsung dijawab bahwa bahwa aku tak sanggup mendua ku tak sanggup ya itu oke coba 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 one two two one two three four ku tak sanggup tak sanggup mendua ku tak ingin kau dan dia terluka lempaskanlah rasa yang kau berikan untukku ku tak sanggup tak sanggup mendua ku tak ingin kau dan dia terluka Kau lupakanlah saja asmarah barab Ta kita berdua w poem zwei bom Yang pasti terimakasih buat kalian bertiga sudah muli kita istilahnya lagu ini Karena ini, menurut aku lagu yang cukup ajaib sih buat aku pribadi. Yooo!